Intro Ini adalah Volkswagen Golf R Ia berasaskan generasi ketujuh Volkswagen Golf Dan ia dibina atas platform MQB Volkswagen Iaitu platform modular mereka Jadi kereta ini ialah Golf yang paling berkuasa yang dihasilkan oleh Volkswagen Enjin 2 liternya menghasilkan 296 kawasan kuda Jadi perbezaan yang paling besar yang kita nak tengok pada kereta ini Kalau awak ni bukan seorang yang kaki perhati kereta Yang paling senang tengok ialah side mirror dia bagian atas Kemasannya berwarna logam Dan ada exhaust 4 di belakang Dan yang untuk gajin sikit mematikan awak boleh tengok Untuk Golf R ni Dia ada chrome bar di sini Dan piano black grill Kat sini ada rencana R Kat bawah ni pun dia punya underbreeder lebih besar Kalau yang Golf R line Dia punya underbreeder bawah ni bentuk macam sangang lebah tu Dan plastik warna kelabu Yang ni piano black Dan dia punya plastik ni bentuk 8 crate kotak-kotak Dan juga ada kemasan piano black Piano black ni satu kemasan yang digunakan di sekeliling kereta Di side sikit tepi pun ada nampak piano black Bagian belakang di sekeliling exhaust pun ada piano black Dekat sekeliling cermin belakang pun ada piano black Kat dalam kereta pun banyak piano black Kat sini pun piano black kat bagian dalam lampu ni Dari tepi kita boleh tengok gaya kereta ni memang ada stated Dia tak nampak menonjol sangat Warna dia pun biru Warna biru unik ni untuk Golf R Tak ada golf lain yang dapat warna biru ni Dan rim dia pun besar pretoria 19 inci ni Ada juga option untuk diamond cut Tapi yang ni bukan Yang ni black painted lah Dan juga ada side skirt Dan juga piano black ni finish kat bawah tu Kemasan yang hitam dan biru sahaja ni Menjadikannya nampak macam Gangster sikit lah Tapi gangster yang low profile Itu yang best ni tu Sekarang ni kereta ni on eco mode Dia apa saya nak buat saya tukar dia jadi race mode You boleh dengar lah bila tukar race mode tu Wow penyekin pun berbeza jadi lain terus lah Dan cara dia menukar gear pun jadi lain Jadi kita nak biar manual lah ni sekarang Terima kasih kerana menonton Tak ada lah saya nak bawa laju sangat je Terima kasih kerana menonton Dan kereta ni paling best Pasal dia 4 motion on wheel drive So bonok bila kita masuk corner tu Pada kelajuan yang betul Kan Dia Steady je Dan bila nak keluar tu exit tu Kita boleh tekan awal Pasal dia on wheel drive Jadi dia tarik je kereta tu masuk ke corner So 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 Okay So So On earth the best ni elayan Pasal dia oil drive Tak paylah jemana sangat pun Yang sedap punya boleh pecoh kuat We can get to get 3 je pun 20 km sejam je komen sikit tentang dia punya navigation system lah saya rasa dia punya entertainment system sound quality semua ok saya tak ada issue sangat saya bukan kaki audiophile lah jadi saya tak begitu peka sangat dengan kehalusan bunyi dia punya navigation dia punya screen ni pun saya puji terang dan dia punya system pun tak laggy so dia boleh cepat lah dia bergerak tu dia tak ada tergantung-gantung tertunggu-tunggu tak ada dia memang ngam cepat je so tak ada lag cuma dia punya navigation system dia ni ada sikit saya rasa tak up to date kerana tu hari saya nak kehabisan minyak jadi bila nak kehabisan minyak tu dia cadangkan lah untuk cari stesen minyak saya kata ok carikan stesen minyak jadi saya dekat kawasan mytech tempat glimpse motor show 2018 tu ok so dekat area jalan ruta tu dia kata ok ada satu stesen patron di jalan damansara saya tengok jalan damansara itu yang paling dekat lah dia kata jalan damansara dah mana ada patron stesen lagi dah dekat jalan johar tapi dekat jalan damansara tak ada pasal itu dulu dah tutup semasa MRT nak buat stesen di jalan beringin tu saya rasa dah tak ada tapi takpelah pergi lah pergi tengah betul lah yang saya kata tak ada dah lama dah tak ada dah 5-6 tahun pun tak ada jadi memalukan sikit lah kat situ dia punya peta tu tak up to date kan tapi selain benda tu saya rasa dia punya grafik dia cantik dan kalau kita tengok kat sini dia punya update pun tak laggi dia kemaskinikan dia pun tak laggi lah so dia betul ikut lah kita bergerak je dia ikut cuma dari segi voice command tu saya rasa mungkin ada yang Volkswagen perlu kemaskinikan lah sikit pasal bila kita cuba tu dia memang macam kurang faham sikit dengan lidah Melayu saya ni boleh kita cuba sekarang tengok eh set frekuensi 105.7 dia tak faham 105.7 frekuensi 100.0 nampak 100.0 kata dia saya minta 105.7 dia pergi 100.0 well you know ada terror dia tak terrornya satu lagi kereta ni tak terror je lah dia tak ada start button dia pakai kunci dia tak ada keyless entry keyless entry saya tak pastikan keyless entry tapi dia pastinya start button tak ada lah dan bila tak ada start button tu dia rasa pada harga 294.000 tu macam kena coat sikit lah dia sebenarnya kereta ni saya paling layan mulai bunyi dia lah bila kukul di semua ni kan tapi dia pelan sikit eh turun speed ni lepas tu kita pecut sikit oke ni dah dekat 80 ini sini 110 kita pecut eh tengok dia drop 3 gear gear 4 gear 3 nak ditarik sampai 6750 betul tak sampai redline nak ditarik gear 3 dia habis dekat 160 dekat tu dia kan 14 lebih kan 15 lebih dekat 160 dia habis gear 3 tu saya 15 16 tu dah dah laju lah pasal tak boleh lah memang bahaya kan paling-paling laju saya cerita lah kalau saya bawa kat mana-mana otoban kat mana ke kalau untuk 200 km sejam tu paling-paling lama lah saya boleh bertahan 15 minit mungkin 20 minit lepas tu dah penat kalau 250 km sejam kat atas tu saya lah paling-paling lama 5-10 minit lah lepas tu dah penat dah anak saya tanya kenapa boleh penat pula kan bukan dia apa-apa bodul lah kita tak betul tapi bila kelajuan kita dah 200 kita punya pandangan dan minda kita kena bergerak cukup lajur lah tengok kiri kanan kiri kanan kiri kanan pasti kan tapi bila 250 dia dah jadi lain pergi kelajuan tu pergi jalan biasa dah betul-betul kita punya otak tu dah memang pada saya lah kita bukan racing driver kan macam on the limit dah tau dah macam oh ini dah limit dan ini bahaya ni kalau orang masuk ke memang tak boleh nak buat apa lah kan kat Malaysia memang tak boleh buat lah sebenarnya pasal kelajuan biasa orang sekatul lebih dan kalau you bawa 200 km ataupun lebih kat atas orang yang bawa biasa pada kelajuan 110 tu dia tak ada satu pembahaman tau berapa laju kita tu sebenarnya kalau kita tengah laju tu saya kalau-kalau nak buat laju-laju saya flash orang tu 1 km ke depan saya dah flash dah tapi itu pun dah memang cukup bahaya sangat kerana kendari tak nampak dan kita terpaksa brake mengejut kalau pertama saya kena mentir ialah di jama ni di otoban kita bawa M3 dan memang dia punya kelajuan tu 255 lah kan kat 255 tu ada orang masuk orang tu bawa kalau seluruh pun dia 16-17 kan saya kena brake mengejut lah daripada tu kita serik lah kita faham lah bahawa kalau kat kat otoban pun boleh jadi macam tu dan perbezaan kelajuan tu taklah banyak sangat 16-17 ke 250 yalah still lah 90 km tu sejak tapi kalau dia bawa 100 ataupun 110 awak bawa 250 bayangkan 140 km beza tu sempat ke kita nak brake jarak membrake daripada 140 km ke berhenti ialah berapa jauh maulah 100 km kot kan kalau tak ada 100 meter tak sempat kita nak brake jadi untuk Volkswagen Golf R ni dia ni kereta yang super hot hatch lah untuk saya kan dan sebagai super hot hatch yang berasaskan satu kereta hatchback yang memang popular kelebihan dia banyak lah dari segi practicality macam kita dah tengok tadi kan practicality dia dari segi kualiti dan ketahanan dia pasal kereta yang asal tu memang digunakan untuk orang kebanyakan yang memang mungkin tak tahu tak kisah langsung pasal kereta nak lanyak je jadi kereta tu kena diri ke bentuk untuk satu yang tahan orang biasa dia tak heran kereta tu bagus ke tak bagus dia tak nak maintenance tinggi tak nak selalu monster workshop itu pasal kereta macam Toyota biasa-biasa itu semua dia memang macam tu lah diri ke bentuk dia jadi bila dia nak buat kereta performance tinggi macam ni dia still ada dia punya otak dia tu masih fikir minda dia lah masih lagi memikirkan ketahanan selenggara kos selenggara kekerapan selenggara semua kita masih fikirkan jadi kita dapat package yang baik lah bila kita pilih kereta yang macam Golf R ni untuk itu saya nak bagi kereta ni satu skor yang agak tinggi jugalah harga dia tu 294,000 tu memang tinggi tu kalau kira tak kira harga kereta ni boleh bagilah 7.5 kan tapi saya kena potong segala cantas sikit lah tu pun saya nak bagi dua rating berbeza satu rating orang bujang satu rating orang berkeluarga kalau orang bujang kita boleh bagi rating lebih sikit 7.25 pasal 3 pintu tak kisahlah tak ada masalah awak berdua je paling-paling kuat pun orang bujang tapi kalau berkeluarga yang 3 pintu ni ada sikit potong markah lah potong 0.25 jadi 7 per 10 itu saya punya rating untuk kereta Golf R ni apa pun jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita dan kalau boleh tekan butang bell tu sebab kita upload sekurang-kurangnya 3 kali seminggu kalau awak tekan butang bell boleh dapat maklumat segera bila kita upload kita nak cuba dapatkan kita punya subscriber base hingga ke 10,000 dalam masa mungkin 2-3 bulan lagi jadi kalau awak boleh tolong ajak kawan-kawan terbaik juga dapat membantu kita lagi banyak subscriber kita lagi senang kita nak buat video-video macam ni